Intro Oke, kejalanan kita kali ini dari Semarang akan ke Magelang Salam jumpa, ketemu lagi di channel kami, Narabas, channel game dengan edukasi wawasan Nusantara Kali ini kami akan melakukan perjalanan dari kota Semarang ke kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Armada kali ini Baskania, Sudiro Tunggajaya Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa 6. Kawasan Mega Urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kendung Sekur Kabupaten Kendala, Kabupaten Demak, Pungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi Kabupaten Gelobogan Berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa Sekaligus sebagai wilayah metropolitan berpenduduk terbanyak keempat di Indonesia Setelah Jabodetabek, Jakarta, Gerbang Kertosusilo, Surabaya, dan Bandung Raya, Bandung Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula Dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota dan penataan kota Dengan dibangunnya tempat-tempat secara etimologis Nama, Semarang, berasal dari kata, asam, yang berarti, asam, pohon asam Dan kata, arang, yang berarti, jarang, yang digabungkan menjadi, asam yang jarang-jarang Penamaan, Semarang, ini bermula ketika Kiagem Pandanarani datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang Dekat pelabuhan bergota, dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan Penamaan kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi, Samarang Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan, Jakarta dan Surabaya Penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa Seperti kota besar lainnya, kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah sub-presiden oleh pemerintah Hindia Belanda yang setingkat dengan kecamatan Namun saat ini, pembagian wilayah kota ini berbeda dengan pembagian administratif wilayah kecamatan Meskipun pembagian kota ini jarang dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan kota Semarang Namun pembagian kota ini digunakan untuk mempermudah dalam menerangkan suatu lokasi menurut letaknya terhadap pusat kota Semarang Pembagian kota ini juga digunakan oleh beberapa instansi di lingkungan kota Semarang untuk mempermudah jangkauan pelayanan Seperti PLN dan PDAM Batas wilayah administrasi kota Semarang meliputi Utara, Laut Jawa, Timur, Kabupaten Demak, Selatan, Kabupaten Semarang, Barat Kabupaten Kendala, Wisata Alam, Pulau Tirancawang, di Kelurahan Tugu, Pantai Tirang, di Kelurahan Tambak Harjo, Pantai Maron, di Kelurahan Tambak Harjo, Pantai Marina, di Kelurahan Tawangsari, Goat Reo, Waduk Jatibarang, di Kelurahan Kandri, Taman Lele Semarang, di Kelurahan Tambakaji, Hutan Wisata Tinjomoyo, di Banyumani, Curug Lawe di Gunung Pati, Curug Benowo di Gunung Pati, Curug Karangjoho di Ngalian, Brown Canyon di Rowosari Tembalang, Wisata Sejarah, Museu Nguri, di Jalan Jendralpol, Anton Sujarwo, Kelurahan Serondol Kulon, Semarang Banyumani, Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, Iman Menara Asmaul Husnait III, Kelurahan Sambirejo, Gayam Sari Museum Jamunyonya Menir, di Kelurahan Mukti Harjo, Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito, di Kelurahan Gisik Drono, Museum Mandala Bakti, di Kelurahan Pindrikan Kidul, Lawang Sewu, di Kelurahan Pindrikan Kidul, Tugu Muda, di Kelurahan Pindrikan Kidul, Candi Tubuh, di Kelurahan Tugu Rejo, Little Netherlands, Kota Tua Semarang, di Kelurahan Purwodi Natan, Taman Budaya Raden Saleh, di Jalan Srinijaya, Old City III Detrick Art Museum, di Jalan Letjen Suprapto, Dream Museum Zone, di Tanjung Mas, Semarang, Kota Lama Semarang, di Semarang Utara, Museum Kota Lama Semarang, di Bundaran Bumbakan, Kampung Melayu, di Jalan Layur Kelurahan Dadap Sari, Wisata Religius, Masjid Agung Jawa Tengah, di Kelurahan Sambirejo, Masjid Baitur Rahman Semarang, di Simpang Lima, Masjid Kauman Semarang, di Daerah Kauman, Johar, Kelenteng Sampokong, di Daerah Simongan, Kelenteng Taikaksi, Tionghoa, Daju Wesi, Tridharma, di Ganglombong, Semarang Pusat Gereja Belendung, di Kecamatan Semarang Utara Gereja Katedral Semarang di Kelurahan Randu Sari Gereja JKI Injil Kerajaan Semarang di Kelurahan Tawang Sari Pihara Maha Firagraha di Kelurahan Tawang Sari Pagoda Budagaya, di Pudak Payung, Banyumanit, Semarang Selatan Firdaus Fatimah Zahra, di Gunung Pati, Semarang Bunda Naseca di Lumbung Sari Square, Pedurungan, Semarang Siarah Makam Syekh Maulana Maghribi di Kelurahan Sampangan Masjid Menara, di Jalan Layur Kelurahan Dadap Sari Masjid Syekh Maulana Jumadil Kubro, di Jalan Yos Sudarso Perbatasan Gayang Sari Genuk Wisata Keluarga, Jungle Toon Water Path, di Bukit Wahid Semarang Barat Semarang Zoo, di Kelurahan Wonosari Taman Mini Jawa Tengah, Maero Kocok, di Kelurahan Tawang Sari The Fountain Water Park, di Ungaran, Semarang Water Blaster, di Jangli, Semarang Water Park Semawis, di Kedung Mundu, Tembalang, Semarang Nerem Bel Asri, di Gunung Pati, Semarang Wisata Malam, Alun-Alun Kota Semarang, Lapangan Pancasila, Simpang 5 Kota Lama Semarang, Kampung Semawis, Taman Indonesia Kaya, Taman Kebon Taman Wilis, Taman Nada, Taman Garuda, Taman Metese, Taman Kasmaran, Taman Bumi Rejo, Taman Halmahera, Taman Pandanaran, Taman Warat Nendok, Taman Tugu Muda, Taman Rangga Warsito Oleh-oleh khas Semarang antara lain adalah Lumpia Roti Ganjel Rel Permen Gula Asam Mari Lijen Durian Semar Jambu Semarang Winko Babat Bandeng Presto Juwana Sebentar lagi kita akan ke Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Ibu kotanya adalah kota mungkin Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang di utara Kabupaten Semarang Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di timur Kabupaten Kulonprobo dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Serta Kabupaten Purworejo di selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung di barat Serta mengelilingi wilayah kota Magelang Kabupaten Magelang kaya akan peninggalan sejarah salah satunya adalah Candi Borobudur Sebuah mahakarya peninggalan dinasti Shailendra yang kini menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia Berada di wilayah Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang adalah suatu wilayah pegunungan Dataran tinggi dari lima gunung Panca Arga Yaitu Gunung Merapi Gunung Merbabu Gunung Sumbi Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menore Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan Kabupaten Magelang adalah suatu wilayah pegunungan Dataran tinggi dari lima gunung Panca Arga Yaitu Gunung Merapi Gunung Merbabu Gunung Sumbi Gunung Telomoyo Dan Pegunungan Menore Di bagian timur Berbatasan dengan Kabupaten Bonyolawi Terdapat Gunung Merbabu 3.141 mdpl Dan Gunung Merapi 2.911 mdpl Di bagian barat Berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Terdapat Gunung Sumbi 3.371 mdpl Di bagian utara Berbatasan dengan Kabupaten Semarang Terdapat Gunung Telomoyo 1.894 mdpl Di bagian barat daya terdapat rangkaian pegunungan menore Pada bagian tengah mengalir Kali Progo beserta anak-anak sungainya menuju selatan Kabupaten Magelang juga terdapat Kali Elo yang membelah dua wilayah ini Pertemuan kembali kedua kali tersebut terletak di desa Progo Wati yang konon dahulu Di tempat itu lebih banyak penduduk berjenis telamin wanita daripada pria Di kabupaten ini terdapat Candi Borobudur merupakan objek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO Selain Borobudur, terdapat sejumlah Candi di antaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawet, Candi Canggal atau Candi Gunung Wukir, Candi Selokerio, Candi Gunung Sari, Candi Lumbung, Candi Pendem, dan Candi Asu Selain Candi sebagai objek wisata budaya, Kabupaten Magelang juga mempunyai satu museum yang terletak di jalan antara Candi Mendut dan Borobudur Yaitu Museum Seni Rupa Haji Widayat Untuk objek wisata alam, Kabupaten Magelang memiliki beberapa objek wisata Antara lain Kopeng, Kolam Renang Kalibening Payamar, Gardu Pandang Ketepas juga air terjun ke Dung Kayang kira-kira 5 km dari Ketepas Gardu Pandang Babadar, Curug Silawi, Losari Coffee Plantation, Pemandian Air Panas Candi Unggul dan Air Terjun Sekar Langit, di Kecamatan Gerabak Di samping itu Kali Progo dan Kali Elo juga sering digunakan untuk wisata arum jeram Di Dusun Gombo, Desa Kembang Limus, terdapat rumah Doa Bukit Rema, atau disebut juga sebagai Gereja Ayam Yang mendapat sorotan setelah muncul dalam bagian film Ada Apa Dengan Cinta Beberapa objek wisata religi yang ada di Kabupaten Magelang antara lain Langgar Agung Pangeran Diponegoro Makam Kiai Chondrogeni, Makam Sunan Geseng, dan Makam Raden Santri Sementara itu, untuk seni budaya dan kriya terdapat beberapa objek dan daya tarik wisata ODTW, antara lain kesenian tradisional, kerajinan cendera mata, kerajinan mebel dan interior, serta makanan khas Kabupaten Magelang memiliki beberapa oleh-oleh khas, yaitu Potil Magelang, Jeruk Keprok, Salat Melumut Magelang Demikianlah perjalanan kami dari Semarang ke Magelang Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami Dengan like, share, dan subscribe Untuk yang belum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton